Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Pandana Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku Buku yang akan saya review kali ini membahas tentang fenomena yang ada di Korea Yang bernama itu namanya Honjuk Atau kalau di bukunya yang punya Honjok Nama bukunya adalah Honjok Apa sih Honjok itu? Honjok itu merupakan seni untuk hidup sendiri Nah, ini menarik banget gitu ya Karena fenomen ini saya kira juga beberapa rekan-rekan mungkin pernah denger Bahwa memang di negara-negara seperti Korea, di Jepang gitu ya Itu mulai lazim terjadi fenomena di mana orang itu lebih memilih untuk hidup sendiri Nah, buku ini itu membahas tentang fenomena tersebut Plus, bagaimana cara menyikapi fenomena tersebut Dan untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi Yuk kita mulai review buku kali ini Review bukunya ditulis oleh Crystal Tai Yang merupakan seorang jurnalis di China, Kanada Jadi, dia itu merupakan berkuatan negara China dan juga Kanada Yang memang menulis untuk tren dan juga gerakan global Dia seringkali menulis Dia bekerja saat ini untuk South China Morning Post di Hong Kong Dan juga meliputi juga Korsel sebagai jurnalis independen Yang menulis untuk Quartz, Monocle, Wallpaper, Lonely Planet, dan lainnya Nah, Crystal sendiri tumbuh di Kanada Dan senang pepergian sendiri melintasi Asia dan juga dunia Mungkin karena beliau memang suka untuk jalan-jalan sendiri ke dunia Maka mungkin pengalaman beliau inset yang didapatkan Yang dihubungkan dengan pengamatan beliau terhadap budaya-budaya di negara-negara yang dia lintasi itu Menginspirasinya untuk menulis buku ini Tapi masalahnya beliau nggak sendirian Beliau menulis berdua bersama dengan Francie Haley Yang merupakan seorang penasihat klinis Dan dia sarjana sosiologi dan juga minatnya itu khususnya terkait Harga diri, pemberdayaan, hubungan yang sehat Dan juga seorang penulis dan juga pembicara publik Jadi kolaborasi di antara kedua penulis ini Akhirnya membuat kalau menurut saya buku ini cukup kaya Terutama untuk menambah insight Saya sendiri ketika awal kalian lihat buku ini Di awal-awal, bagian awal itu melihat bahwa Ini kok kayaknya bukunya seakan-akan membenarkan ya Fenomena hidup sendiri Meskipun nanti di akhir bukunya nggak seperti itu Nanti akan dijelaskan apa sih yang bisa kita pelajari Dari fenomena hidup sendiri itu Gambaran bukunya seperti apa? Honjok itu sebenarnya adalah istilah Korea Selatan Untuk orang yang melakukan kegiatan sendirian Jadi nggak cuma hidup sendiri Tapi sebenarnya kegiatan sendirian Apapun itu Misalkan kayak ya tiba-tiba nongkrong di cafe sendirian Atau misalkan nonton bisok sendirian Itu pokok kegiatan yang dilakukan sendirian Itu fenomena namanya honjok Nah sebenarnya praktek hidup sendiri ini Memang fenomena global yang sedang berkembang Jadi nggak cuma di Korea Tapi di negara-negara lain Bahkan di barat pun Sudah mulai berkembang yang namanya honjok ini Atau ya hidup sendirian itu Nah sebagian memang karena Isolasi yang disebabkan karena media sosial Nah sekarang ini kan media sosial itu lebih gampang Kita lebih mudah mengakses sesuatu Kita dengan hanya di media sosial kita buka aja Kita bisa menjelajah dan kita bisa melakukan banyak hal Nah ini juga menjadi latar belakangnya Dan selain itu juga karena teknologi Ini teknologi yang berkembang Membuat orang itu kadang ya nggak butuh orang lain Semua bisa dilakukan lewat gadget Tapi selain itu sebagian dari buku ini juga Latar belakangnya adalah Kenapa honjok ini menjadi familiar atau populer adalah Karena banyak individu yang memilih untuk tetap melajang sebenarnya Itu pilihan Nah kenapa sih kok memang memilih untuk tetap melajang Ya karena kalau di buku ini dibahas tentang ada fenomena ekonomi Nah fenomena-fenomena ekonomi ini yang dianalisa di buku ini Sehingga akhirnya memberikan kita gambaran lebih jelas Tentang fenomena honjok atau hidup sendiri ini Seperti apa dan bagaimana baiknya Dan di buku ini menariknya nanti juga dibahas Antara dua konsep Yang pertama konsep kesendirian dan kesepian Karena ternyata itu adalah dua konsep yang berbeda Nah secara umum Bukunya nanti itu terdiri dari empat bagian Yang pertama adalah nanti dibahas tentang suku penyendiri Nah di bagian kedua tentang status pikiran Nah ini yang tadi sempat saya bahas Kesepian atau kesendirian Karena ternyata itu berbeda Banyak orang yang nyampur jadi satu Karena sebenarnya beda cara kita memaknainya Di bagian ketiga dibahas tentang seni mempertahankan kesadaran Karena ternyata kalau kita menikmati kesendirian Itu juga kita itu mempertahankan kesadaran diri kita Sehingga konon katanya kita bisa lebih kreatif Dan yang keempat terakhir ya Tentang menyendiri Nah untuk penjelasan lebih detilnya seperti apa Yuk kita lihat pembahasan masing-masing bagian Yang pertama di bagian satu itu dibahas tentang adanya suku penyendiri Nah di bagian suku penyendiri ini dibahas asal-muasal Istilah honjok di Korea Selatan itu kok bisa muncul itu seperti apa Nah memang ini muncul sebagai kata kunci yang menentang budaya lazim di Korea Selatan Hon itu kependekan dari honja yang artinya sendirian Dan jok itu artinya suku Jadi honjok itu berarti suku yang penyendiri Nah karena berbicara suku ya Namanya suku itu adalah sekelompok orang yang memang memilih untuk sendirian Jadi gak cuma satu tapi banyak ini orang-orang ini Nah gerakan honjok sendiri Kalau di bagian pertama ini dijelaskan muncul di suatu masa Ketika anak muda Korea Selatan itu merasa frustasi Mereka lelah Mereka kesel Kenapa? Karena setelah bertahun-tahun mereka itu ekonominya sulit Lesu gitu Sehingga mereka harus bersaing sedemikian cepatnya Sedemikian kerasnya Untuk bisa dapat pekerjaan Nah kesempatan kerja yang minim ini Membuat akhirnya pemuda-pemuda ini putus asa Dan karena juga tekanan hidup Mereka susah gitu ya Kalau kemudian mereka berpasangan Ya akhirnya kan bebannya jadi bertambah Ini mulai pemikiran mereka Maka gaya hidup honjok ini menjadi salah satu pilihan Makanya kalau di buku ini juga dibahas Bahkan di Korea sendiri itu ada Cafe yang memang untuk sendiri tuh Restoran yang memang untuk menikmati aja kesendirian Tempat minum yang Ya dia bisa sendirian menikmati kesendiriannya Karena memang fenomenanya sudah terjadi Itu di bagian suku penyendiri Di bagian kedua Dibahas tentang status pikiran Nah ini kalau tadi membicarakan sejarahnya honjok Di bagian kedua ini kita lebih masuk lebih dalam lagi Tentang kesendirian yang dimaksud itu seperti apa Karena banyak orang yang berpikir Kesendirian itu adalah sesuatu yang negatif Nah padahal gak seperti itu sebenarnya Di bagian ini itu akan dibahas Cara pandang kita tentang Sebuah kalimat atau sebuah kata yang namanya kesepian Dan sebuah kata yang namanya kesendirian Banyak orang yang memandang Atau melihat bahwa Dua istilah itu sama Bahwa sebenarnya itu Ya namanya kesepian Sama kesendirian ya mirip-mirip gitu Padahal sebenarnya itu berbeda Itu dua sudut pandang yang berbeda Terutama cara kita melihatnya pun harus berbeda Karena cara pandang yang berbeda Akan berpengarut pada bagaimana kita menjalaninya Cara pandang yang berbeda Akan menghasilkan perilaku yang Dan sikap yang berbeda Terutama untuk Mengatasi Atau mensiasati kondisinya Maka ya Perlu dibedakan Nah ini yang gak banyak orang Sadari atau pahami kan Nah memang Kalau kita ambil dari kata definisi Istilah sendirian itu memang Sebenarnya pengalaman positif Jadi sendiri itu Ketika kita memutuskan Ada semacam Mindset bahwa Itu adalah pilihan kita untuk sendiri Kenapa sendiri kita ingin Menjauhkan diri kita Dari hikur-hirup-hikur Permasalahan Beberapa gangguan Intrupsi yang ada di luar Sehingga kita butuh Sebenarnya waktu sendirian itu Maka kalau disebut kalimat kesendirian disini Itu pilihan Karena koron katanya Kesendirian itu membuat kita Lebih kreatif Bisa membuat kita Merenungkan dan mengenali Diri kita Nah maka Kesendirian itu adalah Pilihan yang Itu pengalaman positif Sebenarnya Tapi Kalau kata kesepian Nah ini memang Lebih berkonotasi negatif Yaitu gak bahagia Kenapa? Karena gak punya kenalan Gak punya temen Gak ada orang Gak nyaman Sendirian gak nyaman Jadi kesepian Gak nyaman Memang Ada orang-orang yang memang Nyaman dengan kesendirian Tapi kalau berbicara kesepian Memang konotasinya negatif Orang itu gak nyaman Maka Pertanyaan saya juga Ke rekan-rekan pendengar saat ini adalah Rekan-rekan saat ini itu Kesendirian Atau kesepian? Nah ini Kalau kesendirian positif Karena itu ya bisa jadi Memang kita butuh sendiri Siapa sih yang gak butuh sendiri? Kenapa? Ya karena itu kita kadang butuh Istilahnya Kalau mungkin istilah ngetrainnya Adalah me time kali ya Waktu-waktu dimana kita ya Refleksi untuk diri kita Kita berpikir Lebih dalam tentang diri kita Nah di bagian ketiga buku ini Dibahas tentang Seni mempertahankan kesadaran Ini melanjutkan yang tadi Sempat saya sampaikan Di bagian itu dibahas tentang Kesendirian yang sebenarnya Itu positif Bisa membantu kita Untuk apa? Mempertahankan kesadaran Kenapa sih? Kok bisa seperti itu? Karena kan kalau kita sendirian Kita itu berpikir Ketika kita sendirian Kita itu mempertahankan Pemikiran-pemikiran Dalam kita sendiri Kita tidak dipengaruhi Sama orang yang di luar Dan bahkan Ketika orang itu Memutuskan untuk sendirian Dia itu lebih banyak Bisa refleks Dia bisa evaluasi Dia bisa refleksi dirinya Yang itu menjadi Kebutuhan manusia Maka waktu sendirian Maka waktu sendirian itu Memberikan ruang Sebenarnya untuk kita Berpikir Dan mengembangkan Kesadaran diri Kita memikirkan Langkah ke depan kita Seperti apa Karena kadang Kalau misalkan banyak orang Kita pusing Ah banyak informasi Banyak inputan Kita perlu sendiri Untuk kita mengambil Keputusan Dan melakukan refleksi Terhadap apa-apa saja Yang telah kita lakukan Nah memang Waktu sendirian itu Juga bisa membuat kita Menjelajahi Dan memperhatikan Pola perilaku kita sendiri Karena kita sendiri Kita jadi lebih peka kan Terhadap diri kita Seperti apa diri kita Apa yang dirasakan Oleh diri kita Apa yang nyaman Apa yang gak nyaman Karena kita sendirian Maka waktu sendirian itu Memang dapat menjadi Alat perbaikan diri Yang berguna Bagi diri kita Karena kalau kita refleksi Kita evaluasi Itu menjadi Ruang untuk kita Improve ke depannya Jadi ya Kadang kita butuh sendirian Untuk mempertahankan Kesadaran kita Dan untuk kita melakukan Improvement diri Di bagian keempat Membahas tentang Menyendiri Nah Kalau dibahas sebelumnya Itu tentang kesendirian Tentang kesendirian Itu penting Dan kita itu Perlu menikmati Waktu sendirian Nah disini ini Memang dibahas Lebih teknis Tentang Menyendirinya Yaitu dimana Kita menikmati Waktu kita sendirian Untuk menyikapi Hubungan Antar manusia Yang terus-menerus terjadi Karena kan dalam Kehidupan kita Sehari-hari Kita itu ketemu Dengan orang Kita ngobrol dengan orang Banyak banget yang kita Ngobrolkan Nah Kadang Omongan orang itu kan Juga membuat kita Tidak nyaman Omongan itu membuat Kita itu inferior Maka kita juga Perlu menyendiri Karena gaya hidup Menyendiri ini Membantu kita Untuk melepaskan diri Dari kerumunan orang Dari ekspektasi-ekpektasi Orang Kita jadi enjoy Kita menikmati Diri kita sendiri Tanpa kita perlu Terpengaruhi dengan Pencapaian orang lain Maka memang Kalau disini Dibahas tentang Menyendiri itu Sebenarnya juga Membantu diri kita Untuk mengenali Serta bersahabat Dengan diri kita Atau kalau istilah ngetrennya Adalah bersahabat Dengan diri kita sendiri Yang pada akhirnya Tentunya akan meningkatkan Kualitas kebahagiaan diri kita Kesimpulannya adalah Dari buku Honjok ini Secara umum Siapa sih Yang merasa Kesendirian itu Menyakitkan Nah Bagi rekan-rekan Yang merasa bahwa Kayaknya sendiri itu Menyakitkan Kayaknya rekan-rekan Butuh deh Insight baru Tentang kesendirian Yang mungkin saat ini Sedang rekan-rekan rasakan Karena tadi Di buku ini dibahas Tentang apa sih Bedanya kita Kesendirian dan kesepian Loh bedanya apa Membantu kita Biar kita tahu Kalau kita kesendirian Itu punya makna positif Kok Gak selalu negatif Nah maka Buku ini itu Akan menunjukkan kepada kita Caranya gimana sih Bagaimana agar kita Bisa memiliki pola pikir Konstruktif Dan juga positif Terutama ketika kita Menjalani yang namanya Kesendirian itu Atau Buku ini juga pas Bagi rekan-rekan Yang ingin dapat insight Bagaimana sih Menikmati kehidupan Saya tuh Saya lagi jomblo Saya lagi single Saya tuh lagi sendiri Gimana caranya Biar saya enjoy Menikmati kehidupan Di buku ini juga dibahas Sebenarnya Karena lagi-lagi Kesendirian itu pilihan Kalau di buku ini dibahas Maka buku ini Bisa menjadi referensi Yang pas Untuk menemani Pembelajaran rekan-rekan Terutama untuk bersahabat Dengan diri rekan-rekan sendiri Mungkin itu Yang bisa saya review Di kesempatan bukal ini Moga-moga bermanfaat Dan sampai ketemu Di review buku selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!